Sebelum saya melanjutkan ke skrip yang kemarin, saya akan membahas dulu apa yang disebut dengan session. Kemudian ada istilah lagi cookies. Jadi pada saat saya ngomong tadi bagaimana cara memanajemen user, pastinya user itu sebelum masuk ke dalam aplikasi, itu akan diblokir oleh login, form login. Setelah proses login selesai, entah dia sukses, entah dia gagal login, itu adalah hasil dari proses. Artinya ada yang mengolah. Ada yang mengolah. Katakan saja dia sukses login, maka dia akan dibawa ke halaman berikutnya. Contohnya misalkan masuk ke halaman home. Tetapi kalau dia gagal login, maka dia akan dikembalikan lagi ke halaman login atau tetap di halaman login. Oke, itu logika sederhana ya. Sukses login masuk ke halaman home, gagal login balik ke halaman login. Terus logikanya kita kembangkan. Misalkan seseorang itu sudah sukses login. Kemudian ya, kemudian saya buka tab di browser tersebut. Ya, bayangkan saya sudah berhasil login, masuk ke sini. Sudah berhasil login, masuk ke sini. Ini tampilan home misalkan. Kemudian saya buka tab lagi di sini, di sampingnya. Dan saya ketikan lagi login. Localhost. Kemudian webschool. Saya masuk ke login lagi. Pertanyaannya boleh atau tidak. Saya sudah sukses login sebelumnya. Sudah masuk ke halaman home. Kemudian di tab yang lain, saya buka login lagi. Kemudian saya login dengan user lain. Dalam satu browser. Bukan beda browser ya. Dalam satu browser. Pertanyaannya boleh atau tidak. Ada yang bisa menjawab enggak? 38 mahasiswa lain. Online. Sudah berhasil login. Kemudian buka tab dalam satu browser yang sama. Masuk ke halaman login lagi. Kemudian melakukan login untuk user yang lain. Boleh enggak? Boleh enggak? Ayo, ikat satu, ikat dua. Seharusnya boleh. Seharusnya boleh. Jawabanmu. Berarti dalam satu browser. Nanti kita ngomong ya. Dalam satu browser loh ya. Bukan beda browser loh ya. Berarti nanti di sini ada home lagi untuk user Aris misalkan. Di sini ada karena berhasil login. Ada muncul home lagi untuk user Budi misalkan. Berarti dalam satu browser nanti dia akan menjalankan banyak tampilan. Dua Facebook dalam satu ini. Dalam satu browser. Ayo mas, jawaban. Bisa. Siapa yang bisa melodinkan dua Facebook dalam satu browser. Atau yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain. Konsepnya dalam satu browser itu saat dia menyala, dia punya namanya case. Ya, case-nya ini yang nanti akan memonitor. Kalau beda browser, beda loh ya. Saya enggak akan ngomong beda browser. Beda browser berarti beda wadah kan gitu. Nah, pada saat dia login untuk aplikasi yang sama. Nah, aplikasi yang sama ini punya pengalamatan yang sama kan. Sebenarnya. Misalkan saya mengarah ke Facebook. Facebook-Facebook kan sama sebenarnya. Kalau saya tidak lockout dulu, saya buka tab lagi, pasti saya akan masuk ke Facebook yang tadi sudah saya login. Karena saya sudah berhasil login. Cobaan. Misalkan ini Facebook. Saya Facebook masuk. Terus di sampingnya, saya buka Facebook saja. Facebook.com enter. Nantilah masuk ke Facebook yang tadi saya login. Buka tab lagi, masuk lagi. Facebook.com. Masuk lagi kan. Nah, kalau beda aplikasi, saya enggak ngomong juga ya. Satunya Facebook.com, satunya MFacebook atau yang lain. Walaupun mengarah ke sama-sama Facebook. Karena beda aplikasi, beda manajemen kan. Paham ya? Nah, di sini berarti ada sesuatu yang menjadi penanda. Kenapa dalam satu browser dia bisa mengenali sebuah account yang tadinya sudah berhasil. Berhasil login. Kok bisa? Nah, ini disebut dengan variable global. Jadi, setiap Anda login berhasil, maka disimpanlah atau dibuatlah. Namanya variable global. Variable global ini nanti tersimpannya di server. Ya, tersimpannya di server. Ada juga yang tersimpan di komputer kita. Nah, yang tersimpan di server itu istilahnya session. Yang tersimpan di komputer kita istilahnya namanya cookies. Ya, saya biasanya menggunakan session daripada cookies ya. Kenapa? Karena cookies ini sifatnya lokal. Dan lama-lama-lama-lama nanti akan makin menambah space di komputer kita. Karena cookiesnya nambah, 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 nambah terus. Dan kalau browsernya dibersihkan, case-nya browser dibersihkan, maka hilang. Ya, login-login itu biasanya langsung hilang. Nah, itu disimpan dalam bentuk cookies. Tapi kalau session itu tersimpannya di server. Misalkan server Google, ya tersimpan di Google. Servernya Facebook, tersimpan di Facebook. Atau kita membuat aplikasi sendiri, kita menciptakan session, maka tersimpan di hosting. Di lokasi server yang menyimpan atau kita gunakan untuk menaruh projek web kita. Itu session. Ya, bedanya antara session dan cookies. Tapi ini sama-sama variable global. Terus fungsinya apa? Fungsi. Fungsi dari dua variable ini adalah untuk menyimpan data yang bisa dikenali di sembarang halaman. Ya, web dalam sebuah browser yang sama. Jadi, session yang saya ciptakan nanti itu, misalkan saya buka di browser Chrome, ya nanti dia akan dikenali Chrome. Kalau saya buka di browser yang lain, ya dia akan menciptakan wadah sendiri, session sendiri. Jadi, tidak saring benturan. Seperti itu. Ya, terus apa fungsinya? Fungsinya adalah, fungsi yang lain, maaf. Apakah fungsi yang lainnya? Ini fungsi satu, misalkan. Dengan bisa menyimpan variable ini dan dikenali di semua halaman, maka variable session atau cookies dapat digunakan untuk melindungi halaman. Contohnya tadi, saya sudah login ke Facebook, saya buka tab lagi, saya login ke Facebook. Tidak bisa. Aplikasinya sama, tidak bisa. Aplikasi satu, jalan dalam satu browser, ya satu account yang aktif. Kalau mau account lain yang aktif, ya lockout dulu. Berarti kan halamannya terlindungi. Jadi, tidak bisa. Jadi, tidak bisa. Asal, ya masuk ke Facebook. Ya, seperti ini. Kemudian, berikutnya. Dengan berhasil menyimpan variable session atau cookies. Dapat digunakan untuk apa? Untuk menyimpan variable yang nantinya dapat dikirimkan antar halaman. Kenapa? Karena halaman web itu tidak bisa menyimpan kiriman variable terus-menerus. Jadi, sekali Anda kirimkan thread, kemudian diterima oleh halaman berikutnya, sekali itu saja. Setelah diterima, tidak segera Anda simpan, halamannya Anda refresh, variable ini hilang. Seperti itu sifat dari halaman web. Jadi, dia tidak menyimpan state. Prosesnya itu tidak disimpan. Sekali dikirim, sukses. Diterima, ya kalau mau disimpan, segera disimpan. Karena kalau tidak, dia akan lenyap. Nah, agar variable yang dibuat itu tidak hilang sampai waktu yang kita tentukan, maka kita bisa menyimpan ke dalam variable namanya session. Nah, untuk bisa membangkitkan session, ini harus berada di dalam tag PHP. Karena kita membuka tag PHP, maka halaman ini, ini harus disimpan dalam file PHP. Ini juga kan? Nah, ini kita belajar session.php namanya misalkan. Kita harus membuat sebuah halaman PHP, kemudian di dalamnya ada tag PHP, baru kita bisa memanggil session. Nah, session ini harus dipanggil di paling atas dengan perintah namanya session start. Seperti ini. Nah, posisinya ini di paling atas. Jadi, misalkan saya punya halaman index nih. Ini kan halaman PHP ya. Ada perintah include header. Ini kita melihat bahwa perintah ini adalah perintah yang paling atas ya. Kalau kita mau menggunakan session di sini, maka session itu harus ditulis lebih atas dari include. Jadi, kita harus memanggil di sini. Tidak bisa setelah perintah yang lain. Kalau kita menggunakan halaman yang sifatnya, misalkan seperti ini, ini halaman PHP, .php, tetapi di dalamnya ada tag HTML. Ini pun sama. Session harus kita panggil di paling atas. Belum perintah-perintah yang lain. Nah, kayak gini. Setiap halaman wajib ada perintah session start di paling atas? Jawabannya, iya. Kalau memang mau mendeteksi session atau menggunakan session. Jadi, pengen buat session ya harus ada session start. Pengen membaca session juga harus menggunakan session start. Pengen mengisi atau mengganti nilai dari sebuah session itu juga menggunakan session start. Ya, paham ya? Di posisi pemanggilan session start itu harus di paling atas dari semua perintah. Seperti itu. Nah, ini kan header ya. Header di sini. Kemudian index tadi kan memanggil header. Nah, kalau seperti ini Anda pilih salah satu. Mau menggunakan session start yang ini. Baru memanggil header. Atau ini dimatikan. Yang dipertahankan yang di sini. Karena ini sama-sama kan? Sama-sama sebelum header. Ini tidak usah membuat double-double. Ya kan? Maksudnya gitu. Ini ada di paling atas konten atau scriptnya header. Kalau saya taruh di sini. Ini juga di paling atas. Kenapa? Karena header baru dipanggil di. Nah, konsep ini pilihan salah satu. Misalkan saya menggunakan session start yang ada di sini. Boleh. Kalau tidak mau di sini. Ini dimatikan. Berarti kita bisa. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah mengerti konsep ini. Kita bandingkan. Seperti apa sih prosesnya. Lihat ya. Halaman itu kan tampil seperti ini. Jadi kalau saya refresh tadi. Halaman ini sudah di cover oleh session start. Saya sempat memberikan teori bagaimana mengirimkan variable menggunakan metode get. Ya, yaitu dengan link. Jadi kalau saya klik di sini. Ada nilai tertentu yang dikirimkan. Kalau saya klik di sini. Ada nilai tertentu yang dikirimkan. Dan ini butuh wadah, rumah, apa? Link. Kalau tidak lewat link tidak bisa loh ini. Atau lewat form. Kalau tidak lewat form juga tidak bisa loh ini. Berarti kan dia butuh wadahnya dulu. Ya, lokasinya dulu. Untuk bisa mengirimkan variable. Sedangkan kalau session tidak. Ya, session tidak. Misalkan saya membuat session di mana? Di index tadi ya. Saya membuat session itu di index. Kemudian setelah saya membuat session. Ini. Ya, setelah saya membuat session. Saya mengisi atau menciptakan wadah di dalam session. Jadi kalau ini mengaktifkan. Sekarang saya akan gunakan. Karena menggunakan itu seperti ini. Dipanggil perintah session. Setelah itu nama variable sessionnya apa. Misalkan nama user. Ini siapa? Aris One. Bukan gini ya. Nah, session start itu sebagai pembangkit session. Dollar underscore session. Kurung siku. Kurung siku tutup. Kemudian di tengahnya itu nama. Ini berarti menciptakan variable session. Kemudian sama dengan ini assignment. Ini nilainya. Berarti variable session namanya adalah nama user. itu isinya adalah kata Aris One. Ini berarti kan tidak perlu link. Saya ciptakan. Ya, ciptakan saja kan gitu. Nah, setelah ini saya ciptakan. Coba kita cek. Alaman lain. Alaman lain kan ada di sini semua ya. Kemarin. Misalkan kita masuk ke galeri. Di sini. Kemudian saya buat tag PR. Dan saya isi. Ini nilai dari variable session. Namanya apa tadi? Namanya adalah session. nama user. Kemudian titik 2. Ya. Sama dengan ini ya. Nama user. Tapi mau saya lihat di sini. Kita jalankan dulu. Nah, ini kan muncul ya. Keterangannya. Nah, sekarang. Memunculkan nilainya bagaimana? Memunculkan nilainya itu. Tinggal dollar underscore. Ya, dipanggil ulang. Nah, user. Bedanya. Ini kata-kata. Ini nilai itu di mana, Pak? Nilai itu ya harus PHP. Ya, paham ya? Kalau ini kata-kata saja itu boleh HTML. Yang ini harus PHP. Maksudnya PHP ya ini harus dalam PHP. Memunculkan di layar. Berarti ini harus itu. Jadi, echo tampilkanlah di layar. Atau print. Kalau nggak mau echo, Anda bisa pakai print. Memanggil nilai dari variable ini. Ya. Ya. Kita buat di mana tadi? Di index. Halaman lain, gallery. Itu bisa kenal. Kenal. Bisa kenal. Loh, kok langsung kenal, Pak? Katanya tadi setiap halaman harus ada session start, session start, session start. Ingat, tadi saya buat session start di mana? Di indoknya, kan? Halaman gallery ini kan halaman luar yang ditempelkan ke sini. Dimasukkan ke halaman ini. Secara otomatis, ini adalah anaknya dari index. Berarti karena dia anaknya, konsep kelas kemarin, dia bisa mengenali semua resource yang dimiliki oleh in-indo. Ya kan? Seperti itu. Jadi, membuat variable dengan mudah. Kemudian variable itu bisa dipertahankan terus sampai apa? Sampai kita pengen hapus. Kalau kita sudah pengen hapus, ya hilang. Kalau belum pengen hapus, ya nggak hilang. Ya. Menghapusnya bagaimana? Misalkan, menghapusnya saya gunakan halaman jurusan misalkan. Di sini. Saya kata dulu. Menghapus session. Session apa tadi? Namanya session nama user. Oke. Perintahnya apa? Perintahnya adalah. Tetap ini PHP juga kan? PHP. Perintahnya ada dua. Bisa menggunakan perintah session unset. Atau bisa menggunakan session destroy. Kalau pengen rombongan langsung buahnya, Anda bisa gunakan unset. Seperti itu. Jadi, pilih salah satu. Saya misalkan menggunakan session destroy, boleh. Saya menggunakan session unset, boleh. Sekarang, coba kita buka halaman jurusan. Ya, jurusan kita buka. Berarti perintah ini dijalankan, kan? Dijalankan. Kemudian saya balik lagi ke galeri. Unset. Sebentar. Destroy. Destroy. Sudah ya, session destroy. Betul ya. Session destroy. Oh, dibuat lagi. Maaf ya. Ini penghapusannya tidak bisa dianak ya. Berarti. Kenapa? Saat saya pindah ke sini. Saat saya pindah ke sini. Itu kan berarti memanggil index juga, kan? Ya, memanggil index juga. Berarti, perintah pembuatan ini. Pembuatan ini. Akan diulangi lagi. Ya, akan diulangi lagi. Nah, kalau pengen menghapus kelihatan benar-benar menghapus, bagaimana? Ya, ini saya pindahkan ya. Saya pindahkan ke sini. Jadi, setelah dibuat, langsung dihapus. Misalkan. Ini didaftarkan. Ini dibuat. Diisi. Langsung dihapus ya. Hapus. Coba di. Tidak mau hilang. Atau kita membuat halaman penghapusan yang lain ya. Di halaman yang lain. Coba kita lihat. Di bawahnya saja coba. Kita lihat. Kenapa enggak mau hilang. Di sini. Dan ini. Ini lagi. Oke ya. Ini enggak jadi ya. Enggak jadi. Bisa membuktikan bahwa sessionnya hilang atau tidak. Session. Session destroy. Atau unset. Kalau enggak mau. Session unset. Nah, hilang ya. Jadi, maunya di sini pakai unset. Nah, apa-apa. Di sini dia masih bisa dimunculkan. Kemudian, menjalankan session unset. Setelah menjalankan session unset. Ini sudah tidak dikenali. Ya, hilang. Undefined index. Kalau saya refresh lagi. Hilang. Halaman ini hilang. Oke. Nah, itu cerita tentang session. 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 Terima kasih.